Sungguhnya orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya maka Allah akan timpakkan kepada dia Allah akan jatuhkan kepada dia Allah akan kuasakan kepada dia wujuhan berbagai macam cara dari kezoliman-kezoliman dan kerusakan dan kehancuran dan kebinasaan Jangan sampai kita mengikuti nafsu khususnya Kehidupan kita di atas dunia ini tak ubahnya bagaikan sebuah permainan komedi yang Terima kasih telah menonton! Bajalak dan kebalkan Kala seyitimu 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 Alhamdulillah Kala seyitimu Kala seyitimu Kala seyitimu Betul gak Aman Selamat Gak ada yang otak natik Gak ada kejadian Dan macam-macam Dari balak dan musibah Maka kemarin di awal Nabi sudah mengatakan Hassinu Amwalakum Bizzakah Hassin Benteng Benteng Bentengi Buat pagar Harta kalian Dari Kejahatan Dari Musibah Dari kerusakan Dan berbagai macam Hal yang tidak kita inginkan Dengan apa? Dengan zakat Membayar zakat Dengan kesadarannya Membayar zakat Dengan Dia tahu Bahwa itu Kewajiban Bagi dirinya Sebab Zakat itu Kadang ada musuhnya Dia tidak sadar Orang yang punya harta Dia sebenarnya Harus mengeluarkan Zakatnya Tapi tidak keluarin juga Sampai dipaksa juga Jangan Kita tahu Kita punya harta Dari memang Harta yang Dipantaskan Ataupun ada zakatnya Kita keluarin Dan kalau kita perhatikan Zakat Dalam syariat Islam Tidak menghabiskan Harta Ya Berapa persen Banyakan kita dengar Dua setengah persen Dari harta kita Seratus persen Cuman diambil Dua setengah persen Banyak gak? Dikit banget Lebih sedikit Dari dikit Misalnya duit Semiliar 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 100 juta Tuh 100 juta Cuman Dua setengah juta Gak ada lima juta Gak ada tiga juta Itu minimalnya Ada orang bertanya Kalau lebih gimana Ya cakepan lah Lebih dari dua setengah Gak mesti Patokan Itu minimal Jangan sampai kurang Dari dua Dua setengah Kalau melebih Cakep Lebih sempurna Dan lebih besar Pahalanya Maka kata Nabi Dan telah datang Hadisnya Rasulullah S.A.W. Tidaklah Hilang Itu harta Di darat Punya kita di darat Kita hidup di darat Rumah kita Harta kita Kendaraan kita Semuanya Aset kita Aubah Atau juga Ada yang di laut Ada yang punya Di sini Harta di laut Yang punya pulau Itu dia Yang dibeli pulau Dia punya Tambang di sana Ya Ingat Nabi sudah kasih Ancaman Bayar zakatnya Kalau enggak Ma'adho'amalun Tidaklah Musnah Hilang Harta Di darat Dan di laut Kecuali Karena Sebab Tidak Membayar Zakat Wahkan dalam Hadis yang lain Kata Nabi Apa Sesungguhnya Orang yang Tidak Mengeluarkan Zakat Hartanya Zakat Malih Zakat Harta Apa saja Yang dia punya Sesungguhnya Orang yang Tidak Mengeluarkan Zakat Hartanya Maka Allah Akan Timpakkan Kepada Dia Allah Akan Jatuhkan Kepada Dia Allah Akan Kuasakan Kepada Dia Wujuhan Berbagai Macam Cara Dari Kezoliman Kezoliman Dan Kerusakan Dan Kehancuran Dan Kebinasaan Jadi Sesuai Harta Yang kita Simpan Yang Tidak Pernah Kita Keluarkan Zakat Usaha Yang Tidak Pernah Kita Keluarkan Zakat Maka Kata Nabi Awas Akan Allah Timpakan Berbagai Macam Cara Kehancuran Dan Kebinasaan Bangkrut Lah Dia Ditipu Orang Lah Dia Ludes Lah Dia Macam Macam Digarong Dicopet Dan Berbagai Macam Sesuatu Yang Tidak Kita Inginkan Jadi Nabi Sudah Kasih Tahu Tinggal Kitanya Yang Harus Mengadarkan Diri Kita Bahwa Ini Ancaman Nabi Yang Ancam Nabi Yang Ancam Teman Kita Galak Banget Sama Kita Sampai Diancam Ancam Kita Galak Banget Orang Galak Banget Diancam Kita Takut 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 Diancam Kemarin Diancam Orang Takut Banget Nabi Sudah Mengancam Memberikan Ancaman Itu disebutnya Wa'id Ada Wa'id 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 Ancaman Maknanya Nabi Mengancam Disini Supaya Umatnya Ini Jangan Teledor Dan sia-sia Dan Melupakan Yang Diwajibkan Oleh Allah Maka Perlu Ada Ayat Ayat Ancaman Ada Da'wah Yang Disitu Mengancam Artinya Ancaman Disini Untuk Antisipasi Itulah Maka Rasulullah Diberi Kelar An-Nazir Yang Memberikan Peringatan Jadi Ancaman Disini Sifatnya Peringat Peringatan Memperingatkan Kepada Kita Bukan Nakut-nakutin Tapi Memperingatkan Dan Memang Di dalamnya Pasti Ada yang Membuat Kita Jadi Takut Seandainya Kita Tidak Mengeluarkan Harta Kita Maka Akan Allah Timpakan Kezoliman Kezoliman Ma'ulzubillah Mindarik Wafil Hadith Dalam hadith Yang lain Tidaklah Dari orang Yang memiliki Emas Dan Perak Yang Dia Tidak Keluarkan Haknya Maksudnya Zakatnya Dia Punya Emas Dia Punya Perak Yang Sudah Dalam Batas Nisob 85 Gram Ukuran Duitnya 85 Gram Dia Tidak Keluarin Apa Kata Nabi Illa Iza Kana Yawmul Qiyamah Melainkan Nanti Pada Hari Kiamat Orang Yang Menahan Zakat Sufihat Lahu Sofa'i Humin Nar Siksaannya Pak Di neraka Orang Itu Akan Digulung Dalam Lipatan Raka Digulung Digulung Itu Kelagepan Udah Di Dunia Aja Kita Ditutupin Pakai Selimut Di Ikat Kita Di Dalamnya Gak Bisa Ngeliat Luar Gak Tau Kondisinya Itu Gelap Banget Apalagi Ini Lipatan Lipatan Api Neraka Jadi Dia Lihat Mana Ujung Neraka Ujungnya Api Kagak Ada Karena Dia Berada Di Dalam Gulungan Api Neraka Itu Di Antara Ancaman Azab Bagi Orang Yang Menahan Zakatnya Jangan 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 Sampai Ini Terjadi Dalam Diri Kita Maka Sebelum Meninggal Kita Ingat Zakat Zakat Kita Yang Tadinya Kita Nggak Keluarin Yuk Dau Anhu Kodok Dah Berapa Tahun Nggak Dikluarin Ya Kodok Sesuai Yang Telah Dia Lewatkan Itu Hitung Dari Hartanya Kemudian Fatukwa Bihaja Bahatuh Maka Jidat Kemudian Lambung Dan Punggungnya Di Setrika Tau Setrika Inyes Jidatnya Digosok Setrika Tukwah Dipanggang Maknanya Lambungnya Zahruh Dan Juga Punggungnya Dinyas Kullama Baridat Wa'idat Lahu Fi Yawmin Setrika Jidatnya Lambungnya Badannya Semuanya Adem Sudah 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 Hari Akhirat Beda Dengan Hari Dunia Apalagi dikatakan selama-lamanya Disiksa di dalam neraka selama-lamanya Sehari aja apa? Fi yaumin kana miqadaruhu khamsina alfasanah Dalam hari yang kadar hitungannya lamanya Seperti khamsina alfasanah Lima puluh ribu tahun lamin Sehari serasa lima puluh ribu tahun Sehari doang tuh Masih hari itu juga disiksa lagi Berasa lamanya seperti lima puluh ribu tahun Ya Allah na'udzubillah min lalik Maka sering dalam doa kita Waqina azab an-nar, waqina azab an-nar, waqina azab an-nar Boleh orang berdoa Waqina azab an-nar, waqina azab an-nar, waqina azab an-nar Boleh aja Itu disebutnya mulih Orang yang benar-benar berdoanya diulang-ulang Dengerti tuh artinya dia takut banget tuh Apalagi tentang ancaman neraka Waqina azab an-nar, waqina azab an-nar, waqina azab an-nar Ya Wa warada Kemudian Masih dalam hadis yang tadi Disiksa terus Hatta yakdi allahu bainal ibadat Faya azab an-nar, waqina azab an-nar, waqina azab an-nar Sampai Allah menentukan Orang itu kapan dia selesai di dalam neraka Kalau dia seorang muslim Pasti ujung-ujungnya juga bakal masuk surga Nanti tergantung kadar dosa kesalahannya Dan juga telah datang hadisnya Rasulullah SAW Kata Nabi apa lagi Bentuk azab Orang yang menahan zakat Tadi di neraka udah kayak begitu Digulung dengan Lipatan api neraka Yang gak ada habis-habisnya Yang gak ada ujungnya itu api Kelagepan dia Ada bentuk lain Model lain Azab Bagi orang penahan zakat Yaitu Yaji'umalu mani az-zakah Harta Yang dulu dia simpen Gak dikeluarin zakatnya Sampai mati itu begitu Dia udah lalai Al-hakumut takafur Kalian telah dilalaikan dengan Bermegah-megahan Berbanyak-banyakan Bangga Emas yang wajib Dikeluarkan zakatnya Adalah emas yang dia simpen Yang dia gak pakai Ada pun emas yang dia pakai Dalam keseharian Bini kita kita pakai Bini kita pakai cincin Dipakai gelang Dipakai kalung Nah itu gak ada zakatnya Yang ada zakatnya yang tersimpan Ngendep Apa berarti Emas apa itu Mas batangan yang punya mas batangan Semua Kita punya sepede batangan dulu Jaman dulu Sepeda BMX Batangan Sekarang batangan bukan besi ruang Emas Logam mulia Gitu ya Gitu ya namanya Ya Allah Ya Gak usah tunjuk tangan dah yang punya Gak usah Tinggal lihat Kalau kita ini ada zakatnya Udah sampai dalam satu tahun Atau juga udah sampai dari Ngesobnya Maka keluarkan Gak banyak tadi Cuma berapa Dua setengah persen Dua setengah persen Insya Allah disitu selamat Dan menjadi benteng Buat diri kita Dan harta kita Nanti Tapi nanti Kata Nabi Hati-hati Harta kalian itu Akan menjadi Perhiasan Kalung Tapi Kalungnya dari Barak api neraka Tukan fi'unukihi minnar Udah Udah nyantel aja Dari sini Ya Allah Kita copotin Kagak bisa Itu bagian dari Azab Na'udzubillah Min Dalik Sangking panasnya itu Barak api Kalung tadi itu Yang dari Barak api neraka Law Anna Dalik Tuk Seandainya itu Kalung Diletakkan Ditaruh Di dunia Ini dunia kan bulat Al-ard Bumi Tuk Kalung Yang panas banget Ditaruh di bumi Apa Lah tarokot minhu Kebakar semuanya Itu bumi Subhanallah Bumi kayak apa Gedenya ini Jalan kemana-mana Nggak kelar-kelar Orang nggak ada Katanya ujung bumi Yang bunder Cari Luas banget Ditaruh Kalung Dari barak api Neraka itu Sangking panasnya Lah tarokot minhu Pasti akan kebakar Semuanya itu Isi bumi Watakottu'at jibaluha Gunungnya pun Hancur Berantakan Dan lautan langsung Kering Sangking panasnya itu Buminya Kebakar Lautnya kering Gunungnya Semuanya hancur Berantakan Berkeping-keping Saking kecil Saking Saking dahsyatnya Itu kalung Dari barak api Neraka Untuk Pikiran kita Untuk kita Pikirin Jangan sampai itu Entar ditaruh Di leher kita Ya insyaallah Mudah-mudahan Allah berikan kita Terus hidayah Sehingga kita Bisa melaksanakan Apa yang diwajibkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di antaranya Membayar zakat Atau mengeluarkan zakat Dari harta yang kita miliki Wama min abdin Adda zakata malih Tapi sebaliknya Orang yang rajin Bayar zakat Sadar bayar zakatnya dia Tidaklah Dari hamba Yang membayar zakatnya Biti binafsin Dengan hati yang ikhlas Itu maknanya Tip Bagus Hati yang baik Itu maknanya Ikhlas Tidaklah orang Membayar zakat Dengan ikhlas Illa ja'ah Melainkan nanti Pada hari kiamat Dia Akan diberikan Perhiasan Berupa kalung juga Tapi kalungnya Min nur Dari cahat Cahaya Cahaya itu Untuk apa Cahaya nanti juga Akan menjadi Simbol Tanda Orang-orang beriman Melihat Tuh Ciri-ciri orang beriman Yang sering Mengeluarkan zakatnya Yang rajin Meluarkan zakatnya Dari mana Dia bisa tahu Ada cahaya Kalungnya itu Bercahaya Subhanallah Nur bukan Barak api Tapi nur Cahaya yang luar biasa Yaumal qiyamah Pada hari Kiamat nanti Sampai Sampai Hatta Yamshi Fi Nur Lalu untuk Apa itu Nur Cahaya Sering kita Dengar Dalam hadis Bahwa nanti Anggota tubuh Orang beriman Akan bersinar Semuanya Anggota Wuduknya Bersinar Karena sebab Dia berwuduk Tubuhnya Bersinar Karena dia Benar Mandinya Dalam mandi Besarnya Dan tubuhnya Sering dia Letakkan Dan dia Hantarkan Dalam tempat Tempat yang Baik dan Mulia Seperti Halnya Majlis Ilmu Bersinar Nanti juga Ditambahin Kita dikasih Kalung Karungnya Nur Cahaya Yang begitu Terangnya Untuk apa Itu cahaya Bagi orang Beriman Yamshi Fi Nurihi Alas Sirat Nah Cahaya Inilah Yang Membantu Menerangi Perjalanan Kita Di Sirat Al-Mustaqib Karena Gambaran Sirat Bukannya Terang Dia Alham Min Dula Min Lail Kata Nabi Sirat Yang bakal Kita lewatin Itu Mau masuk Ke dalam Surga Mau masuk Ke surga Lewatin Sirat Jembatan Jembatan Itu Lebih Gelap Daripada Gelapnya Malam Malam Lampu Jalanan Matiin Semua Semua Punya Total Gelap Di Tengah Malam Kita Jalan Takut Kita Itulah Gambaran Nanti Orang Meliwati Salat Al-Mustaqib Dari Dari Gelapnya Kita Takut Belum Dari Segi Tajemnya Itu Jembatannya Baru Gelap Doang Kita Takut Tapi Nanti Begitu Kita Orang Beriman Dengan Ibadah Ibadah Kita Termasuk Di Antaranya Cahaya Dari Kalung Kita Menerangi Surat Bahasanya Ada Senter Kan Enak Lampunya Terang Kita Jalan Aman Kelihatan Itu Jembatan Gak Takut Lagi Itu Maknanya Hatta Yamshi Al-Syurat Sampai Dia Bisa Berjalan Di Atas Surat Dengan Bantuan Cahaya Tubuhnya Itu Orang Beriman Dan Masuklah Dia Kedalam Syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahijjil Bayti Selanjutnya Rukun Islam Yang Keempat Adalah Wahijjil Bayt Yaitu Wahijjil Ataupun Wahajjil Dua Dua Cara Baca Ada Dua Wajah Ada Hajjun Atau Hajjun Ya Dalam Al-Quran Wahijjil Bayti Atau Wahajjil Bayti Wahajjil Bayti Hajji Al-Hajjil Lugatan Az-Ziyarah Al-Hajjil Lugatan An-Nusuk Haji Itu Apa Maknanya Beribadah Berarti Maknanya Hajjil Bayt Apa Beribadah Ke Baytullah Beribadah Ke Baytullah Ke Ka'bah Dengan Cara Umrah Ataupun Haji Wahu Wajibun Haji Ini Hukumnya Wajib Ya Dalam Rukun Islam Bagi Siapa Alal Mustafiq Bagi Mereka Yang Mampu Mampu Di sini Bagaimana Ukuran Mampu Orang Dikatakan Wajib Dia Punya Harta Rumah Yang Dia Tempatin Udah Punya Udah Lalu Masih Ada Kontrakan Kebun Tuh Kebun Kebun Di Kemang Wah Akan Main Asli Orang Kemang Kebun Di Kemang 300 Meter Jangan 300 100 Semeternya Berapa Gocap Kaliin Ya Allah Ini Orang Udah Wajib Pergi Haji Berangkat Haji Dia Karena Dia Udah Punya Lebih Lebih Mampu Di sini Mananya Punya Fadil 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 Itu Yang Lebihnya Yang Di Tempatin Udah Punya Nah Masih Ada Kontrakan Kebun Atau Apa Ataupun Duit Bukan Harta Doang Pak Bukan Rumah Doang Bukan Tanah Doang Dia Punya Simpenan Depositu Belum Pergi Haji Sekalipun Hati Hati Matinya Diancam Oleh Nabi Insya Yahudian Insya Nasranian Jadi Gimana Jual Jangan Takut Banget Buat Kewajiban Kita Sayang Buat Anak Iya Kalau Anaknya Ingat Amat Dia Mumpung Harta Itu Punya Kita Maka Kita Kewajibannya Saat Itu Karena Tadi Ditakutkan Kalau Dia Mati Dalam Keadaan Seperti Keadaan Orang Yahudi Dia Mati Seperti Keadaan Orang Nasrani Bukan Muslim Keadaannya Bukan Berarti Matinya Mati Kafir Bukan Tapi Keadaannya Seperti Tingkah Laku Itu Maknanya Kata Ulama Hadis Keadaannya Seperti Tingkah Lakunya Orang Yahudi Seperti Tingkah Lakunya Orang Nasrani Kenapa Dia Punya Kitab Orang Yahudi Orang Nasrani Diutus Di tengahnya Nabi Rasul Diturunkan Kitab Di tengah Tengahnya Ada Syariat Perintah Perintah Diturunin Doang Tapi Tidak Dikerjain Sama Kita Diperintahkan Wajib Haji Sedangkan Dia Mampu Tapi Dia Enggak Pergi Haji Sama Kelakuannya Seperti Itu Jadi Gimana Tadi Yang Punya Harta Lebih Kontrakan Atau Apa Kayak Tadi Maka Dia Harus Pikirin Enggak Disuruh Jual Semua Paling Paling Berapa Berapa Meter Buat Ongkos Doang Dan Enak Banget Zaman Sekarang Beda Amin Zaman Dulu Pak Zaman Sekarang Kita Mau pergi Haji Jual Berapa Meter Aja Juga Kelar 100 Meter 50 Meter Taruh Kalau Lug 50 Meter Semeternya 10 Juta Berapa Lebih 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 Berapa 40 Dom Lagi Kita Dapat Duit Buat Jajan Masih Banyak Lebih Jangan Takut Duit Kita Habis Harta Kita Habis Nanti Tanggungjawabnya Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Orang Dulu Dia mau Pergi Haji 2000 Meter Cuman Buat Seorang Saking Murahnya Itu Tanah Alhamdulillah Yang punya Tanah Sekarang Yang Belum Pergi Haji Jual Suruh Siapa Suruh Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Diancam Oleh Nabi Ditakutkan Matinya Dalam Keadaan Yang Tidak Baik Karena Dia cuma Wajib Seumur Hidup Sekali Beli Mobil Dia Bisa Buat DP Lagi Pergi Haji Belon Seandainya Yang punya Mobil Tadi Dia punya Harga Lebih Jual Berapa Tergantung Keberapa Kebutuhannya Beres Dah Daftar Belum Sempat Berangkat Karena Nunggu Nya Lama Apalagi Begini Sekarang Berangkat Berangkat Lagi Belum Berangkat Lagi Daftar Haji Udah Mati Maka Sudah Langsung Mendapatkan Pahala Hajinya Mati Seandainya Dia Mati Dalam Keadaan Masa Penantian Langsung Pahala Hajinya Sempurna Dapat Tidak Dia Meninggal Atau Dihadapan Allah Pada Hari Kiamat Ada Itu Pahala Haji Dia Padahal Dia Belum Langsung Belum Melaksanakan Karena Meninggal Sebelumnya Karena Dia Sudah Mendaftar Ini Yang Harus Kita Perhatiin Mas Allah Haji Tapi Orang Sini Kan Kebonnya Banyak Banyak Punya Tanah Punya Apa Yang Belum Berangkat Haji Pikirin Wajib Dia Seumur Hidup Cuman Sekali Doang Dahsyatnya Orang Yang Menunaikan Ibadah Haji Bisa Menghapuskan Melebur Dosa Dosa Kecil Dan Dosa Besar Dosa Dosa Yang ada Hubungannya Amin Manusia Disebut Hakul Adam Punya Utang Tapi Dia Mau berangkat Izin dulu Amin Yang punya Utang Apa Ini Pertanyaan Habis Dia izin Berangkat Seandainya Katanya Mati Di dalam Lagi di dalam Hajinya Lagi pergi Haji Meninggal Itu Utangnya Langsung Lunas Bingung Belum dibayar Nanti Orangnya Allah kasih Hidayah Sahih Budain Yang Utangin Allah kasih Hidayah Dia akan Melunaskannya Meluluskannya Sudah Sudah Apa Namanya Lunas Lunas Sudah Itu Faldilah Pergi Haji Seandainya Dia punya Utang Mati Lagi Pergi Hajinya Maka Tanggungan Hakul Adaminya Seandainya Dia punya Habis Sudah Tidak 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 Bahasanya Begitu Subhanallah Atau Meninggalnya Setelah Haji Ya Habis pulang Haji Belum Sempat Bayar Utang Meninggal Sama Maka Hakul Adaminya Dilunaskan Beres Tidak Tidak Sangkut Paut Lagi Subhanallah Ini Fadilah Daripada Haji Tapi Dengan Syarat Ma Azmihi Alayhi Indal Kudra Ini Orang Yang Punya Utang Tidak Dia Punya Keinginan Ntar Saya Kalau pulang Haji Saya Bayar Saya Usaha Saya Kerja Supaya Bisa Bayar Utang Nah Itu Maka Seandainya Allah Matikan Dalam Haji Belum Kebayar Utang Lunas Semua Subhanallah Allah A'lam Biswa Kita Lanjutkan Dalam Pertemuan Yang Akan Datang Ada Pertanyaan Pada Bahasan Yang Lalu Dijelaskan Bahwa Orang Yang Menjaga Solat Dengan Cara Sudah Berwuduk Sebelum Azan Nanti Diawamil Qiyamah Bersinar Bagaikan Matahari Pertanyaannya Bagaimana Pas mau Azan Lalu Dia batal Wuduknya Apakah Termasuk Dalam Kelompok Tersebut Ya Masih 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 Dalam Kelompok Yang Matahari Kan Yang Paling Tinggi Karena Dia Apa Kata Nabi Maren Dia Berwuduk Atau Dia Ketika Azan Udah Ada Di Dalam Masjid Eh Pas mau Azan Kan Gitu Barak Disini Dah Belum Azan Dari Masjid Udah Dapat Pahala Fadilah Nanti Seperti Matahari Sinarnya Meskipun Lagi Azan Dia Kentut Masa Dipertahani Itu Matahari Tetap Dapat Pahalanya Kayak Matahari Karena Masalah Hadas Gak Ada Yang Bisa Menahan Apalagi Kalau Orang Mau Sholat Itu Makhruh Menahan Kencing Kentut Buang Air Ditahan Jangan Kalau Mau Berasa Itu Sebelum Sholat Kelarin Ke belakang Jangan Ditahan Yang Kedua Untuk Zakat Perniagaan Atau Usaha Apakah Zakatnya Hanya Keuntungannya Atau Modalnya Juga Dihitung Jadi Zakat Itu Dari Usaha Kita Berputar Setahun Usaha Dari Dari Hasil Zak Usaha Dia Dia punya Untung Pokoknya Yang Didapet Orang Kalau habis Setahun Kan Ngitung Tunggu Ada Lebihnya Ya Dimasukin Juga Di Dalam Modalnya Ya Karena Bisa Kalau Cuman Untungnya Doang Untungnya Dikit Sedangkan Dalam Untungnya Dikit Belum Masuk Dalam Ukuran Nisop Misalnya Maka Dihitung Dari Modalnya Juga Maka Tadi Saya Bilang Zakat Itu Kagak Banyak Dia Tidak Menghabiskan Harta Kita Maka Cukup Hanya 2,5% Kita Keluarin Insyaallah Itu Bagian Dari Usaha Kita Terus Diberikan Keberkahan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Seandainya Dia Cuma Ngarepin Bayar Zakatnya Dari Untung Bukan Untung Mulu Buntung Misalnya Tergerutu Dia Makin Tidak Berkah Hidupnya Makanya Keluarin Aje Zakatnya Karena Kata Nabi Zakat Itu Insyaallah Sekarang Dia lagi Diuji Belum Ada Untungnya Karena Dikuarin Itu Zakatnya Besok Luar Biasa Dahsyatnya Tidak Ada yang Tahu Orang Karena Keberkahan Itu Tidak Ada yang Tahu Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Bisa Jadi Zakat Itu Untuk Menarik Keberkahan Maka Sesuai Namanya Zakat Linumu Zakat Itu Yaitu Karin Zakat Makin Berkembang Makin Bertambah Bertambah Dan Berkah Itu InsyaAllah Mudah-mudahan Kita Lanjutkan Masih Tentang Haji Ataupun Yang Lainnya Pada Pertumbuhan Yang Datang Mudah-mudahan Allah Panjangkan Umur Kita Allah Sehatkan Badan Kita Dan Jadikan Ilmu Kita Bermanfaat Al-Fatiha Al-Fatiha A'udhu Billahi Al-Shaytan Al-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Rahman Ar-Rahim Maliki Yab-i D-Din Yaak Na'bud And Yaak Nusnain Ehdina Al-Saraat Al-Mustaquim Surat Al-Ladhin Ante Al-Alihim Al-Ghalil Al-Mawdub Al-Alihim Al-Fatiha Al-Nin Amin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hambda Al-Rabbi Al-Alim Allahumma Sallim Sallim Mubarik Al-Sayyidina Muhammed Al-Ali Sallim Allahumma Rabbah Nufa'na Bima Al-Lam Tana Wa Al-Lim Naa Ma Yen Fa'una Vizidna Ilma Al-Hambdu Lillahi Al-Kulli 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 Al-Rahim Al-Rahim Allahumma Aghli Naa Bil Al-Illmi Al-Zayy Naa Bil Al-Hilmi Al-Krim Al-Takwa Al-Gemmil 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 Terima kasih.